assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi agar bapak semuanya ketemu lagi bersama bapak pak rahman di pelajaran fisika oke kita akan belajar tentang 6 bagian utama dari listrik statis pertama tentang konsep dasar terkait dengan listrik statis yang kedua ada nanti gaya listrik kemudian ada medan listrik ada potensial listrik kemudian kelistrikan syarab manusia dan yang terakhir nanti tentang kelistrikan pada hewan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar listrik statis nah gejala alam yang biasa berkaitan dengan listrik statis yang pertama ada petir tapi bukan petir yang ini ya itu petir di dalam film Naruto, nah ini dia petir perubahan salah satu gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis atau contoh kejadian atau fenomena yang berhubungan dengan listrik statis kemudian yang kedua adalah balon yang apabila kita tempelkan ke rambut dan balon kita angkat maka rambutnya akan ikut ke atas itu gejala yang berkaitan dengan listrik statis lalu kemudian apa itu listrik statis listrik statis adalah gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda jadi gejala kelistrikan yang dia tidak seimbang muatannya pada benda kemudian kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan nah karena tadi listrik statis itu dia adalah ketidakseimbangan muatan atau bergantung kepada muatannya maka kita harus terlebih dahulu memahami tentang konsep atom nah di kelas 2 kita juga sudah belajar tentang konsep atom pernah dengar atom nah atom adalah unit terkecil dari penyusun materi jadi apapun bendanya kalau kita ambil benda kemudian kita potong-potong menjadi bagian yang terkecil nah bagian yang terkecil itulah yang disebut dengan dengan atom nah seperti ini ya atom dia berbentuk seperti bola nanti kita akan bahas terkait dengan atom lebih kelas lagi di pertama selanjutnya nah ada beberapa bagian dari atom yang pertama adalah atom netral nah ini ya yang bulat di tengah-tengah ini yang merah nah kenapa dia atom netral karena atom tersebut tidak memiliki muatan nah kemudian yang kedua ada proton yang warna kuning dia proton ini bermuatan positif dan berada di dalam inti atom tengah-tengah kemudian ada bagian nih bagian di sekitar inti atom yang selalu melingkari inti atom nah bagian ini disebut dengan elektron atau muatan muatan negatif yang ini yang selalu berputar ini disebut dengan muatan elektron karena dia bermuatan negatif dan dia berada di di kulit atom kemudian elektron ini dapat dapat berpindah ini juga merupakan ciri-ciri dari elektron nah jadi adanya benda bermuatan positif dan bermuatan negatif itu gara-gara adanya perbedahan elektron nah pada dasarnya semua atom itu memiliki jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron sehingga normalnya semua jumlah semua atom itu bersifat netral nah ini ini adalah benda yang memiliki sifat netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama kemudian elektron benda tersebut melepaskan elektron nah nah akibatnya elektronnya akan berkurang karena dia melepaskan elektronnya sehingga benda netral tadi berubah menjadi benda bermuatan positif atau disebut dengan proton nah ini ya karena jumlah muatan positifnya lebih banyak dibandingkan dengan muatan negatif nah kemudian ada fenomena yang dia benda tersebut menerima elektron dari benda yang lain sehingga dia menjadi muatan negatif karena jumlah muatan negatifnya lebih banyak dibandingkan jumlah muatan positifnya nah ini melepas elektron dia akan berubah menjadi muatan positif kemudian kalau dia menerima elektron dia akan menjadi muatan negatif dia